Ya, bahagia menyambut Ramadan ya. Mohon maaf Bapak-Ibu, ini yang layarnya corak-corak mohon ya. Saya ulang lagi. Ya, baik ya. Jadi bahagia menyambut Ramadan. InsyaAllah sebentar lagi, di pekan depan insyaAllah kita sudah masuk pada bulan Ramadan. Baik, saya akan awalin mukadimahnya dari sebuah hadis kudsi yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Bahwasannya Allah SWT berfirman dalam hadis kudsi, yaitu disebutkan semua amal perbuatan anak Adam, yaitu adalah manusia termasuk kita semuanya, itu adalah untuk dirinya sendiri. Melainkan puasa ya, atau kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Jadi semua amal ibadah itu akan kembali kepada anak Adam, kepada manusia kecuali puasa. Karena Allah yang nanti akan menilai, Allah yang akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, itu adalah balasan taqwa. Ini jelas di pekan kemarin sudah kita bahas. Yaitu ada pada Quran Surah Al-Baqarah 183. Dan seringkali dibaca oleh para ustadz, para ulamak terkait dengan datangnya bulan Ramadan. Ya ayuhal ladhina amanu, ya ayuhal ladhina amanu, kudiba alaikum musyamu kama kudiba ala ladhina min qabalikum la'alakum tattaqun. Ayuh orang-orang yang beriman, yang merasa di hatinya ada iman, yang yakin kalau akan bertemu dengan Allah SWT, Yang yakin bahwa setiap amal perbuatan akan dibalas oleh Allah SWT, diperintahkan, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Sebagai mana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, akhir daripada Ramadan, akhir daripada puasa, yaitu diharapkan agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah merupakan balasan dari Allah SWT. Sebagai mana di pekan kemarin juga kita sampaikan, bahwasannya bagi orang-orang yang bertakwa ini, banyak sekali manfaat, banyak sekali faidah, banyak sekali balasan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Salah satunya ketika di dunia, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kita punya permasalahan. Dari setiap kita punya persoalan. Dan juga Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu hanya salah satu balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Dari Ramadan memberikan wasilah bagi kita semuanya, keluar dari Ramadan, keluar dari puasa, InsyaAllah akan dibalas oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, yaitu adalah diampuni dosa-dosanya. Sebagai mana dalam hati seruat Bukhari disebutkan, Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas iman dan juga hanya mengharap Balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah pahala, Maka dosanya akan diampuni oleh Allah yang telah lalu. Jadi dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang-orang seperti ini, ini adalah bagi orang-orang yang senantiasa bahagia ketika menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah bagaimana bentuk kebahagiaan seseorang, itu ketika menyambut datangnya bulan Ramadan, maka sudah mempersiapkan dari hari-hari sebelumnya, yaitu mereka baik dari fisik, baik dari keilmuan, semuanya sudah dipersiapkan. Belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Bahkan kalau ibu-ibu, belajar bagaimana cara masak, menu berbuka, menu sahur, dan lain sebagainya, agar lebih variatif. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah Allah akan berikan syafaat bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Al-Siyamu wal-Qur'anu yasfa'ani lil'abdi yaum al-Qiyamah. Yakulu siyamu, ayi Rabbi, mana'tuhu tu'ama wa shahawati bin nahari. Yang artinya disebutkan di sini, Al-Siyamu wa-Qur'an, yaitu adalah siyam ataupun puasa dan Al-Qur'an itu memintakan syafaat. Untuk siapa? Yaitu untuk orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang baca Al-Qur'an. Maka puasa berkata, Wahai Tuhanku ya Allah, aku telah mencegah dia. Ya siapa? Yaitu adalah orang-orang yang berpuasa untuk makan dan juga menyegah, menyalurkan syafatnya di siang hari. Maka berilah kuha untuk memintakan syafaat baginya. Begitu juga dengan Al-Qur'an. Juga memberikan syafaat, Mohon kepada Allah SWT, Wahai Rabbku, aku telah mencegah dia dari tidur di malam hari. Karena membacaku. Maka berilah kuha untuk memintakan syafaat baginya. Maka keduanya pun, kemudian diberikan hak oleh Allah SWT, untuk memberikan syafaat. Jadi syafaat bagi orang-orang yang berpuasa. Dimohonkan ampun oleh Allah SWT. Maka ketika masuk bulan Ramadan, maka tidak pernah terlepas dari dua hal ini. Yaitu adalah puasa dan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Puasa dan baca Qur'an. Maka perbanyaklah baca Qur'an ketika di bulan Ramadan. Karena memang ini nanti menjadi salah satu yang akan memberikan syafaat kelak ketika kita berada di hadapan Allah SWT. Allah SWT juga memberikan dua kebahagiaan. yang pertama adalah kebahagiaan saat berbuka. Dan yang satu lagi adalah kebahagiaan saat kelak berjumpa dengan Allah SWT. Jadi bagi orang-orang yang puasa di bulan Ramadan, ketika mereka berbuka, itu adalah sebuah kebahagiaan. Karena setelah seharian menahan lapar dan dahaga, kemudian mereka berbuka. Bahkan di siang hari pun, hal-hal yang halal sebelum di bulan Ramadan, yang di bulan Ramadan itu diharamkan oleh Allah SWT, telah dilakukan di siang hari, maka setelah berbuka, maka hal-hal itu menjadi halal kembali dilakukan. Maka bahagia. Orang-orang yang ketika berpuasa, kemudian bertemu dengan buka, maka mereka berbahagia. Dan yang satu lagi, kebahagiaan yang luar biasa, yaitu adalah, Kelak Tadkala berjumpa atau bertemu dengan Allah SWT. Atas pahala puasa tersebut. Kita lanjutkan. Nah bahkan, bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ini kelak seperti orang yang dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Barang siapa yang mendirikan sholat di malam pada bulan Ramadan. Sholat malam di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, sholat di malam pada bulan Ramadan, dengan iman dan juga mengharapkan akaridonya Allah SWT, maka akan keluar dari dosa-dosanya, sebagaimana hari dilahirkan oleh ibunya. Seperti bayi yang baru lahir, yang belum punya dosa. Jadi ketika saat ini mungkin kita penuh dengan banyak dosa, penuh dengan banyaknya catatan-catatan amal yang tidak baik, catatan amalan-amalan yang buruk, maka ketika masuk di bulan Ramadan, kemudian kita mengerjakan sholat, serta kita melaksanakan sholat malam, maka apa yang dilakukan ini semata-mata mengharapkan ridonya Allah SWT dan atas dasar keimanan, maka ketika keluar dari Ramadan, maka seperti dilahirkan kembali oleh ibunya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasannya, bulan Ramadan diwajibkan atas kalian berpuasa, dan dianjurkan bagi kalian sholat malam. Maka barang siapa yang berpuasa dan sholat malam, dengan keimanan dan pengharapan akaridonya Allah, akan keluar dari dosa-dosanya, sebagaimana hari dilahirkan oleh ibunya. Luar biasa. Bapak-Ibu, kawan-kawan, Menteri Rahmat Allah SWT. Maka ketika seperti ini, siapa yang tidak bahagia? Ketika ada jaminan dari Allah SWT seperti ini, maka kita harus menyambutnya dengan antusias, kita harus menyambutnya dengan bahagia. Kenapa? Karena kelak kita akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah SWT. Dan seperti kita dilahirkan kembali dari Rahim Ibu. Balasan yang lain apa? Disebutkan bahwasannya akan masuk surga. Dijamin oleh Allah SWT masuk surga. Man amana billahi wabila rasulihi Wa akumah sulata wa soma rumadana kana haqqan. Alallahi aiyyutu'a khilahu jana. Suaranya dikeluarin. Ya, mohon maaf Bapak-Ibu, kawan-kawan ya. Meknya, mohon menutup di ini dulu. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, man amana billahi wabila rasulihi, dan kemudian mendirikan sholat, wa soma rumadana, dan juga siam di bulan Ramadan, maka wajib bagi Allah SWT memasukkannya ke dalam surga. Batu Sriwayat Bukhari. Maka, apa yang kita lakukan selama ini, mulai dari awal Ramadan, kita masuk bertemu dengan bulan Ramadan, kita lakukan siam di bulan Ramadan, dan amalan-amalan pendukung lainnya di bulan Ramadan, maka jaminannya adalah surganya Allah SWT. Bahkan, ada yang menyebutkan cara khusus, yaitu disebutkan kita akan masuk dalam surganya Allah lewat sebuah pintu yang khusus disediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Yaitu adalah disebut pintu ar-royan. Jadi, kawan-kawan, Bapak-Ibu, Ustaz-Ustazah yang dinamata Allah SWT, gelap, kita semuanya akan dikumpulkan jadi satu bagi ahli puasa akan masuk dalam surganya Allah SWT, lewat satu pintu yang telah Allah sediakan, yaitu adalah pintu ar-royan. Nah, terakhir Bapak-Ibu, kawan-kawan, Ustaz-Ustazah, nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bahkan kita akan ketemu dengan satu malam yang luar biasa, yang dimana malam ini adalah malam penuh dengan kemuliaan, dan satu malam ini lebih baik daripada seribu bulan. Atau sama seperti ketika kita bertemu dengan satu malam ini, sama seperti kita beribadah selama 83 tahun. InsyaAllah ya. Maka, Bapak-Ibu, kawan-kawan, ini sebelum masuk bulan Ramadan, kita harus senantiasa persiapkan betul. Persiapkan betul. Di hari-hari bulan Ramadan, penuh dengan banyak rahmatnya Allah SWT, penuh banyak berkahnya Allah SWT, dan limpahan-limpahan rezeki dari Allah, limpahan-limpahan nikmat yang besar dari Allah SWT, itu akan Allah curahkan di bulan Ramadan. Dan ada satu momentum, yang satu momentum itu ketika kita bertemu dengannya, yaitu adalah di malam Laylatul Qadar, maka kita bisa melakukan dengan aktivitas sebaik-baiknya. InsyaAllah ya. Nanti terkait dengan Laylatul Qadar, kita akan share di pekan berikutnya. InsyaAllah bagaimana agar kita bisa meraih malam kemuliaan tersebut, dan bagaimana cara kita memanfaatkan malam Laylatul Qadar dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah demikian, Bapak-Ibu, kawan-kawan, rahmatullah SWT, mohon maaf, sepertinya zoom kita akan berakhir sekitar 10 menit lagi, maka materi saya akhirkan sekian ya. Nanti bisa dianjur dengan sharing dan diskusi sebentar. InsyaAllah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. InsyaAllah khasir pada Ustaz Udin Yulianta yang telah menyampaikan materi pada melembar ini. Bapak-Ibu, luar biasa, yang materi ini mengingatkan kita untuk kita selalu bersiap ketika hadir bulan yang mulia, bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Saya meyakini, Bapak-Ibu semuanya sudah bersiap, menyiapkan diri, baik secara fisik, baik secara ruhdiah, dan tentu yang tidak pula kita lupakan adalah bersiap secara ilmu. Secara ilmu agar nantinya kita semakin paham mana amalan-amalan yang terbaik yang bisa kita hadirkan di bulan Ramadan ini dan nanti bisa mendapatkan banyak pahala yang akan kita dapatkan. Baik, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan lanjut ke sesi sharing, diskusi. Mohon maaf nanti kalau timing kita terputus, nanti setelah ikut akan mengakhiri Zoom kita. Untuk itu kami beri kesempatan, mungkin dua atau tiga penanya. Jadi mungkin tidak banyak, karena nanti akan kita akhiri forum kita ini. Baik, ini sudah ada yang siap bertanya, Bu Sri Hastuti. Silahkan Ibu, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada hal yang saya pertanyakan berkaitan dengan puasa wajib. Bolehkah puasa wajib itu kita sahurnya itu tidak makan? Misalnya hanya minum saja. Itu boleh enggak. Karena saya tanya sana-sini, ada dua pendapat, ada yang harus makan, ada yang boleh, yang penting kita niatnya sudah untuk berpuasa. Terima kasih. Silahkan lanjut. Itu saja dulu. terus tanyaannya. Mike, 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 Mike. Mike, 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 Mike. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Sri Hastuti. Dalam puasa Ramadan, itu ada keberkahan ketika seseorang menjalankan dengan sahur. Maka upayakan bagaimana agar kita itu senantiasa melakukan sahur. Karena ada nilai keberkahannya di situ. Kalaupun memang tidak nyaman dengan makan, ya setidaknya minimal sahur itu dengan minum. Jadi niatkan minum itu sebagai wasilah untuk kita sahur. Karena ada keberkahan. Kalau mau apa namanya, mau lebih efektif lagi, setidaknya ada kurma, siapkan kurma, tiga biji, nanti dengan minum insya Allah pun sudah cukup. Demikian. Karena ada nilai keberkahan di sahurnya. Jangan sampai kemudian kita tidak sahur sama sekali. Insya Allah demikian, Bu Sri Hastuti. Berarti intinya hanya minum saja, boleh ya? Ya, niatkan itu sebagai sahur. Kalau memang tidak nyaman untuk makan, kalau memang tidak nyaman untuk makan, niatkan minumnya itu sebagai sahur. Tapi kalau bisa, ada tambahan makanan yang lain, insya Allah akan jauh lebih menguatkan biji kita. Insya Allah demikian, Bu Sri Hastuti. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penanyaan berikutnya. Terakhir ya, Pak Ahmad Demiati. mohon mungkin pertanyaannya bisa pendek. Silahkan, Pak Pak. Karena timingnya tinggal 5 menit. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz mau tanya, mengenai sholat malam itu, apakah sholat tahajud atau sholat tarawih? Tadi belum dijelaskan secara detailnya. Oke, baik-baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik. Kita akan coba bahas bahwasannya sholat malam atau disebut sebagai qiyamul la'il. Itu adalah sholat yang dikerjakan di malam hari. Maka sholat apapun setelah sholat isa, maka bisa disebut sebagai qiyamul la'il atau sholat malam. Termasuk di sana ada sholat tarawih, kemudian di sana ada sholat witir, dan bahkan nanti di sepertiga malam terakhir kita bangun lagi sebelum sahur, ada sholat tahajud, ada sholat hajat, ada sholat taubat. Itu semuanya masuk dalam qiyamul la'il. Maka silahkan bisa dilakukan sholat tarawih, sholat witir, nanti ada tambah-tambah lain, misalnya sholat tahajud, sholat hajat, apa namanya, sholat-sholat sunah yang lain bisa dikerjakan Pak Ahmad Ibn Yati. InsyaAllah seperti itu. Maka kalau kemudian disebutkan, apakah sholat tarawih masuk qiyamul la'il? Ya, itu juga masuk dalam qiyamul la'il atau sholat malam. InsyaAllah demikian. Kalau di luar Ramadan, yang sering kita sebut sebagai qiyamul la'il adalah yang kita lakukan di sepertiga malam terakhir saja. Padahal tidak. Di dua per tiga malam pun, kalau kita sholat, InsyaAllah juga sudah diperpulihkan oleh Allah SWT, sudah masuk dalam qiyamul la'il. InsyaAllah demikian. Bisa dipahami Pak Ahmad Ibn Yati? Bisa dipahami Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Masih tiga menit lagi, Guswi. Terima kasih. Ya, maaf maaf. Apakah suara saya masuk ya? Ya, masuk. Silahkan, Gus. Oke, maaf maaf. Baik, ini tadi saya pindah. Ya, saya kira untuk pertanyaan saya cukup ya. Untuk Pak Ibn Yati dan mohon maaf untuk Bu Siti Nurianang, insyaAllah nanti bisa kita seringkan lewat chat ya. Karena waktu yang tidak memungkinkan. Dan terima kasih untuk Pak Bapak dan Ibu semuanya, karena teknis ya. Jadi mohon maaf sebenarnya untuk Zoom tadi kita sudah fasilitasi yang resensi ya. Karena memang ini tadi kondisinya pas malam ini, pas kondisi, pas habis. Jadi mohon maaf sehingga ada waktu yang tidak memungkinkan untuk kita teruskan. Dan insyaAllah untuk yang pekan selanjutnya sudah kita siapkan yang tempoh yang lebih lama. Dan kita informasikan untuk agenda kajian online di bulan Ramadan. Nanti akan kita adakan di Jumat pagi, pada subuh ya. InsyaAllah nanti kita akan sampaikan lewat pengumuman. Dan mohon nanti Bapak-Ibu bisa menghadiri juga untuk Zoom kita di pagi hari selama bulan Ramadan. Saya kira itu untuk informasi. Dan mohon maaf karena kita akan tutup untuk forum kita. Untuk itu, sekali lagi, amin memungkinkan pada Bapak-Ibu semuanya. Dan terima kasih kepada Bapak-Ibu yang sudah hadir. Terima kasih kepada Statudin yang telah menyampaikan materi pada kali ini. Dan kami dari tim manajemen Almanu Al-Quran, mohon maaf jika dalam hal memfasilitasi, melayani Bapak-Ibu dan jamaah sekalian banyak kekurangan. Sebelum masih bulan Ramadan, kami suatu tim manajemen Almanu Al-Quran. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita siapkan bulan Ramadan ini dengan persiapan yang maksimal agar nantinya kita mendapatkan banyak keberkan. Baik.